Untuk membasmi nyamuk Aedes Aegepti di kawasan pondok pesantren Nurul Islam Jember, petugas PMI Jember melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah titik tempat kegiatan belajar mengajar atau KMB. Kegiatan ini sebagai langkah preventif pencegahan setelah 1 dari 2.500 santri yang ada di asrama terjangkit demam berdarah. Pasca 1 dari santri yang terjangkit demam berdarah, petugas Palang Merah Indonesia Jember melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah titik tempat kegiatan belajar mengajar di kawasan pondok pesantren Nurul Islam atau Nuris Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumber Sari Jember, Senin Siang. Pelaksanaan fogging ini dilakukan di seluruh area pondok pesantren seluas 4 hektare ini di fogging dari ruang kelas, laboratorium, ruang guru, asrama santri, hingga kamar mandi menjadi sasaran dalam upaya membasmi sarang nyamuk Aedes Aegepti. Kegiatan pengasapan atau fogging ini merupakan langkah awal tindakan preventif untuk menghindari ancaman penyakit demam berdarah. Apalagi 1 dari 2.500 santri yang ada di lingkungan pondok pesantren ini terjangkit demam berdarah. Mohonan kami kepada Palang Merah Indonesia, PMI Jember, mohon dibantu penyemprotan fogging dalam rangka pencegahan awal atau preventif karena musim hujan ini takut masih panjang. Sementara di lingkungan kami sering ada air yang terkenal. Tak hanya melakukan pencegahan dengan fogging, pihak pondok juga meminta santri yang ada di lingkungan pondok pesantren untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang salah satunya adalah membersihkan genangan air yang di musim penghujan ini banyak ditemukan. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih.